Jumat pagi, satu keluarga asal desa Kerampilan Besuk datangi Polres Probolinggo. Dengan membawa sejumlah bukti, mereka mengaku jadi korban penipuan Dimas Kanjeng taat pribadi. Merugi hingga 500 juta rupiah. Pasangan suami istri dan kedua anaknya ini menjadi anggota padepokan Dimas Kanjeng sejak 2006. Dijanjikan uangnya akan berlipat ganda, namun baru bisa diambil 9 tahun kemudian. Itu kalau bayar mahal 100 juta, maksimal dapatnya itu 5M. Itu kadang-kadang mahal perjuangan itu. Habis berapa selama 10 tahun? Kira-kira ini 500. Kalau saya ya ingin kembali uang saya, walaupun tidak ada apa-apa, pokok uang saya kembali. Selama ini pelapor menyetor uang lewat Abdul Ghani, pengurus padepokan yang jadi korban pembunuhan. Di mana dari keluarga menjadi pengikut, taat pribadi sebanyak 4 orang. Masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang berbeda. Tiga orang sebagai pengikut dan satu orang yang memang disiapkan untuk menjaga keamanan daripada padepokan itu sendiri. Hingga saat ini Polres Probolinggo telah menerima 17 laporan penipuan. Total korban sebanyak 20 orang. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.